Presiden Jokowi Dodo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Salah satu yang dibahas adalah kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sehari setelah KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Presiden Jokowi Dodo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Nah, salah satu hal yang dibahas selama pertemuan di istana adalah kasus hukum Syahrul Yassin Limpo. Sama beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir. Beliau memberikan arahan terkait dengan tugas pengisi kami. Terima kasih ya, makasih ya. Kasusnya apa aja? Kasusnya apa aja Pak? Nanti ya, yang berkembang sekarang lah pokoknya. Termasuk soal SEL ya Pak ya? Iya, semua ya. Pak Aliran-Aliran gimana Pak? Ya, makasih ya. Rabu malam 11 Oktober, KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo dan dua anak buahnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pidana pencucian uang. Total ada 13,9 miliar rupiah yang dinikmati ketika tersangka. Dana itu berasal dari hasil setoran pejabat unit Eselon 1 dan 2 di Kementerian Pertanian dengan besaran kutipan antara 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Dari penelusuran penyidik, dana belasan miliar rupiah hasil korupsi itu dipakai, antara lain untuk membayar tagian kartu kredit dan cicilan mobil mewah Syahrul Yassin Limpo. Adapun soal dugaan aliran uang korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem, KPK menyatakan masih mendalaminya. SEL bersama-sama dengan KS dana, MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalaminya lagi. Sementara itu di tengah bergulirnya kasus korupsi di Kementerian, penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap ex-Mentang, Syahrul Yassin Limpo, juga masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Kapolres Tabes Semarang, Kompos Irwan Anwar, telah diperiksa sebagai saksi. Kompos, kemarin bersama-sama, kita akan sampai ke darah, dan bahaya tentu ini sebuah rupiah, dan juga pemeriksaan keterangannya sebagai saksi. Proses pemimpinan waktu tentu ini mendasari pada bagaimana penyidik ingin menggali suatu fakta pada peristiwa tersebut. Ya, dalam proses penyidikan ini, maka semua yang sudah dilakukan langkah-langkah tentu mendasari pada kaedah-kaedah, aturan, kemudian terkait dengan materi tentunya belum bisa kami sampai. Nanti penyidik akan melakukan analisis-analisis setelah setiap proses. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada eksmentan Sahrul Yassin Limpo telah naik ke tingkat penyidikan sejak 6 Oktober 2023. Polisi menyatakan foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan Sahrul yang sempat beredar beberapa waktu lalu menjadi salah satu materi yang akan didalami untuk memastikan ada tidaknya pemerasan terhadap Sahrul. Hingga kini, sosok pimpinan KPK dilaporkan atas dugaan pemerasan kepada Sahrul Yassin Limpo masih menjadi teka-teki. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV